Salam Kicomannya, selamat siang teman-teman, salam Kicomannya ya. Jumpa lagi di channel Kang Bambang, Agen Pitro Ngagung. Di hadapan saya ini mulai batu medan yang barusan saya ambil dari rumah saudara ya. Saudaranya Pak Seswanto, yaitu adiknya yang namanya Jambul. Dan saat ini saya berada di rumah orang tua ya. Karena rumahnya adiknya Pak Ses ini berdekatan dengan rumah saya yang di daerah Desa Tamban, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung ya. Kalau Sesagen Pit, lokasinya di Desa Moyo Keten, Kabupaten Tulungagung. Burung ini dulunya nggeyacor sekali ya. Sebelum dibawa sama adiknya, yang namanya Mas Jambul tadi. Selama saya rawat, burung ini rajin nggeyacor dan isan materinya mewah sekali ya. Karena rencananya mau diisolasi, ditaruh di tempat yang sunyi dari mulai batu yang lain, makanya sama Pak Ses menyuruh adiknya untuk membawa mulai batu ini ke rumahnya, yaitu yang di Desa Tamban ini ya. Nah, selama dirawat, katanya burung ini juga rajin bunyi, nggeyacor juga. Akan tetapi, lama-kelamaan burung ini tidak terawat teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau burungnya sih kondisinya sangat sehat sekali ya. Akan tetapi, saya cek kondisi burungnya ini agak kurusan daripada sebelumnya selama saya rawat ya. Karena si Jambul tersebut, ya namanya anak muda, masih suka dolan-dolan. Belum terlalu bisa mengurus mulai batu. Dan terlihat saja, kotorannya di sini mungkin sudah hampir satu minggu ini tidak dibersihkan kotorannya. Nah, terlihat kotorannya menandakan ini lama tidak dibersihkan ya. Terus sama Pak Ses menyuruh saya untuk mengambil kembali mulai batu ini, supaya nanti bisa saya rawat lagi ya. Merebatu Medan yang usianya kurang lebih 2 tahun setengah mempunyai ciri khas paruh celah. Cuma ada minusnya ya, ini minusnya jarinya Janoko, jari yang sebelah kanan ini. Nah, di lokasi perdesaan seperti ini. Nah, ini rumahku lor, rumah orang tua ini lor. Dulu saya sebagai pengrajin marmer ya. Nah, ini, ini nyonyaku. Halo mbak, panggilannya mbak 6. Dan ini anakku, anak ganang, ikut ngambil burung. Mudah-mudahan nanti setelah saya rawat kembali, kondisi burungnya semakin membaik ya, teman-teman, daripada yang sebelumnya ini ya. Agak kurusan ini badannya. Nah, oke teman-teman, ini nanti akan saya bawa pulang ya, bersama anakku. Dan ini simbok 6ku, simbok 6 orangtuaku lor. Mudah-mudahan nanti setelah saya rawat, burungnya semakin membaik ya. Burung yang bagus, kurang terawat, jadinya kayak gini. Nah, ini, yang ini romoku lor. Alis bapakku. Ini orangtuaku. Nah, sebelumnya saya, dulu sebelum mengenal murai batu, saya kerjanya ini lor. Ini batu marmer. Kerjaan saya itu memoles, menghilapkan. Seperti kerajinan-kerajinan ini. Ada telur yang dari batu, buah-buahan, ada juga setik, dan lain-lain. Karena dulu ininya sepi, kerjaan sepi, akhirnya saya bekerja di rumah adik saya ya. Adik ipar, yaitu Pak Sis ya. Akhirnya, ya belajar demi belajar, akhirnya juga bisa mengenal murai batu. Hasil seperti ini, teman-teman. ini yang sudah dipoles ya. Jadinya gilap seperti ini. Persiapan membawa pulang murai batu ini lor, ke rumah moyo keten. Dan nanti saya juga mengambil murai batu seri F, seri F5, yang ini sudah saya persiapkan untuk box-nya. Di dalamnya masih kosong, tidak ada apa-apa. nanti saya masukkan ke sini untuk anak antrotol. Seri F5. Di rumah teman, yang temanku itu mempunyai indukan terah ekor panjang, PE25, untuk jantannya, dan berkinannya PE15. dan beliaunya juga punya tenaan terah seri F, induknya F4, dan betinanya Medan. Terima kasih telah menonton!